Jelang melawan Pink Spider, pelatih Red Spark katakan hal menegejutkan begini Pelatih dajeon jungkwanjang Red Spark, Ko He Jin mengubah pendekatannya saat Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 mulai memainkan rangkaian pertandingan putaran Kelina Red Spark sedang menjadi perhatian di kalangan pecinta voli menyusul performa mereka yang semakin baik dan konsisten menghadapi sisa kompetisi Liga Voli Korea musim ini Di perkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tim berjuluk Red Force tersebut sedang menikmati tren positif dengan selalu menang dalam 3 laga beruntun yang dijalani Performa Red Spark memang sedang tidak main-main tim yang diperkuat oleh outside hitter asal Amerika Serikat, Giovanna Milana dalam kurung Gia baru saja menorehkan kemenangan sensasional Bagaimana tidak? Dalam pertandingan terkini mereka mampu menumbangkan Suwon Hyundai E dan Che Hill Stutter yang merupakan tim di peringkat pertama kelasemen sementara Bertindak sebagai tuan rumah Red Sparks menorehkan kemenangan 5 set atas tim besutan Kang Sang Hyung tersebut dengan skor 32 25 23 22 25 25 22 20 25 15 10 Dalam pertandingan ini Megawati menjadi pemain tersubur Red Sparks dengan 31 poin mengalahkan Gia di belakangnya dengan selisih 6 angka Tidak bisa dipungkiri bahwa Red Sparks hingga kini masih bertumpu kepada Megawati dan Gia yang menciptakan sebuat duo meriam kembar di kalangan penggemar Permainan lebih seimbang seiring kondisi fisik dari sang kapten Liso yang yang semakin prima usai sempat dibekap cedera Pelatih Red Sparks, Ko He Jin merasa hal yang terpenting bagi timnya pada saat ini adalah bisa mendulang poin maksimal dari para rival yang lebih kuat Torehan poin akan membawa mereka ikut meramaikan tiket playoff yang masih berpotensi besar dimainkan oleh 4 tim dengan format best of 3 Ya hal itu akan terjadi dengan syarat Red Sparks yang kini duduk di peringkat keempat berjarak maksimal 3 poin dari GS Caltech Seoul KIXX yang duduk di ranking ketiga Red Sparks sendiri duduk di peringkat keempat dengan sudah menorehkan total 41 poin atau tertinggal 2 angka saja dari tim legendaris Korea tersebut Dalam sebuah kesempatan, Ko He Jin menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah meraih poin mengingat kompetisi sudah mencapai masa-masa akhir Pria 43 tahun itu secara gamblang menyebut tidak lagi peduli siapa yang permain bagus atau tidak asalkan bisa mendulang poin tentu sudah cukup baginya Bagi Ko sudah bukan lagi waktunya membicarakan performa karena kompetisi musim ini tinggal menyisakan 2 putaran lagi yang harus dijalani Kami hanya fokus mendapatkan poin di putaran kelima tak peduli siapa yang bermain baik atau buruk Ucap Ko He Jin menjelaskan Ini bukan waktunya untuk membicarakan tentang performa imbunya seperti dilansir bolasport.com dari laman The Spike Meski demikian, Ko menegaskan semangat para pemainnya untuk tetap menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan patut mendapatkan apresiasi Dengan demikian, dia berharap Megawati DKK bisa melanjutkan catatan impresif ini dengan konsisten meraih hasil baik sepanjang putaran kelima Namun keinginan para pemain untuk menunjukkan yang terbaik sangat terlihat dan saya ingin memuji mereka Untuk itu, ucap Ko menjelaskan Jika kami melanjutkan tren ini, kami akan mampu bermain baik selama putaran kelima Tuturnya menambahkan Terima kasih telah menonton!